Desa Bergaskidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang tahun ini ikut memeriahkan Pesta Demokrasi Pilkades Rentak dan untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan di masyarakat saat proses pemilihan, pengurus Ibas atau ikatan bersama masyarakat bergas bekerjasama dengan Panitia Pilkades Panwas Desa melaksanakan silaturahmi bersama. Dalam acara ini, semua unsur tokoh masyarakat, pengurus dan anggota Ibas, tokoh agama, tokoh pemuda, Balon Kades dan Muspika kumpul bersama untuk mencari solusi dan kesepakatan bersama agar selama proses Pilkades dari awal sampai hari H pencoblosan bisa berjalan lancar, aman dan bermartabat menuju Desa Bergaskidul yang lebih baik lagi ke depannya. Ada empat calon yang maju dalam Pilkades di Desa Bergaskidul termasuk Kades Petahana. Bergaskidul terbagi enam kedukuhan dan sembilan TPS yaitu dari Desa Bergaskidul, Saiful Hadi dan Heri Nugroho, Dusun Kenangkan, Nanang Tribowo, Dusun Kebonliwon, Nursani Mohamad Kabib Ihsanuddin dengan jumlah DPT sebanyak 5.060 pemilih tetap. Untuk persiapan dan seleksi bakal calon secara administrasi sudah siap dan lolos semuanya dan tanggal 15 Oktober penetapan dari bakal calon menjadi calon Pilkades. Masa kampanye dari tanggal 21 hingga 23 Oktober dan tanggal 25 hingga 26 Oktober memasuki masa tenang serta tanggal 27 Oktober 2019 pelaksanaan pemilihan kepala desa. Verifikasi sudah kami melaksanakan dan alhamdulillah untuk perseratan administrasi ini secara umum melengkap dan lolos. Yang mana nanti akan kita umumkan pada tanggal 15 Oktober ini 15 Oktober ini pengumuman dari bakal calon menjadi calon Pilkades seperti itu. Setelah teman kami Terima kasih kepada warga desa bergas kidul yang dihadiri dari berbagai tokoh masyarakat baik tokoh agama dari muslim, nasrami serta para kadus, mutin dan yang lainnya tentunya pada malam hari ini kita cipta kondusif dalam rangka Pilkades di desa kami desa bergas kidul tercinta dalam tema perbedaan untuk membangun di mana perbedaan untuk membangun kami yakin masyarakat akan mempunyai pilihan masing-masing dengan itulah kami pesan moral dengan baju kaos dengan pesan moral bergulisan perbedaan untuk membangun dan takaran amanah bukan matahari itu suatu tanaman untuk penyampaian kepada masyarakat kami bahwa kami yang ada di sini semua adalah berperan, berdugas tidak hanya calon kepala desa tapi kami bagian dari masyarakat desa bergas itu tentunya terus serta membangun dalam pesta demokrasi ke depan dan biar buyuk rukun Dengan silaturahmi bersama ini diharapkan saat dan sesudah pesta demokrasi kepala desa seluruh masyarakat bergas bisa menggunakan hak pilihnya secara bijak dan bertanggung jawab serta tanpa adanya perpecahan dan perselisihan antar warga yang beda pilihan calon tetap buyuk rukun seperti filosofi semar sebagai pamong sesuai yang tertulis di kaos IBAS dan dibagikan untuk semua yang datang dan siapapun nanti yang jadi dalam pilkades bisa membawa desa bergas kidul berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya dan bermanfaat bagi masyarakat Dari Kabupaten Semarang Isar Toko melaporkan berkembang lebih di pihak desa bergas kidul